Di video ini gue bakal kasih tau kalian perjalanan investasi gue di Bitcoin, di aplikasi peluang selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu. Nah, kira-kira seperti apa progres investasi gue? Buat kamu semuanya yang penasaran, simak video ini sampai full. Terima kasih telah menonton! Di mana gue pengen tau apakah dengan metode dollar cost averaging atau investasi rutin ini bagus nggak untuk investasi di cryptocurrency? Nah, berdasarkan data saat ini, di 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu ini, ini ternyata lagi minus guys. Itu sekitar 22,4% apa ya. Jadi sekarang minusnya itu cukup dalam guys, 22%an gitu. Nah, minus ini sebenarnya gue tunggu-tunggu ya guys ya, karena gue memang mau top up lagi gitu ya. Dan gue berharap ketika gue top up itu harganya lagi rendah. Jadi nanti pas di momen, di saat dia lagi naik, itu gue akan mendapatkan hasil yang lebih gitu ya. Seperti waktu sebelum-sebelumnya itu. Oke, di saat seperti ini, gue seperti yang tadi gue bilang, gue top up ya. Sebesar Rp45.000 juga. Caranya gimana? Caranya gue tinggal klik di Bitcoin gue, ya masukin nominal investasi gue, klik beli dulu, masukin nominal investasi, selesai deh. Sesimpel itu untuk di aplikasi peluang ini sendiri ya. Nah, di sini yang gue ingin sampaikan adalah, kenapa gue nunggu momen di mana dia turunnya lebih drastis lah ya. Ketimbang gue beberapa hari lalu yang semestinya gue update juga sebenarnya. Karena gue nunggu momen pas dia agak lebih dalam dikit baru gue akan beli. Karena supaya dapat hasil yang lebih maksimal juga gitu sih. Alasan gue kayak gitu. Jadi nggak ada yang lebih kayak, oh mungkin nanti pas momennya ini gimana gitu. Enggak, cuman gue merasa bahwa pada saat ini Bitcoin harganya juga lagi murah gitu ya. Karena udah berkurang cukup drastis banget gitu ya, 20 sekian persen dari sebelumnya. Tapi ya itulah, namanya investasi di cryptocurrency itu bakal banyak penurunan pak gitu ya. Karena rewardnya itu gede pasti risknya itu gede gitu. Kalau misalkan kalian lihat investasi itu dengan reward yang gede banget. Oh berarti dalam perjalanannya akan banyak minus tuh yang lo harus lewatin. Dan lo harus bisa terima itu. Kalau nggak, mendingan jangan investasi. Seperti itu sih. Yang penting kalian bisa nerima resiko, potensi keuntungan pun ya bisa didapat juga satu hari nanti. Asalkan kalian sabar gitu ya. Itu aja sih mungkin sedikit bejangan juga yang bisa gue kasih tau. Gue sekarang kondisinya juga lagi nggak fit ya guys ya. Jadi gue nggak lagi sehat juga. Lagi flu juga ya. Mohon maaf juga. Mungkin itu aja. Nanti di kedepan hari gue akan mungkin memberikan edukasi lain ya. Di crypto juga. Cuman untuk saat ini itu aja. Bila mana setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam soal cryptocurrency. Kalian bisa cek aja nih. Di playlist investor mula itu ada seminar investasi cryptocurrency. Di situ kalian bisa belajar juga tuh. Soal crypto tuh seperti apa. Polanya seperti apa. Staking tuh kayak gimana. Nah itu di situ. Nah jadi ketika kalian pelajari. Kalian mau invest pun lebih tenang. Karena kalian ngerti. Oh berarti ini loh. Maksudnya ini loh gitu. Ini hasilnya loh. Ini resikonya loh gitu. Dan buat kalian yang setelah itu ingin mulai investasi cryptocurrency. Reksadana. Kalian bisa pake kode referal gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapet. Cashback dari. Eh cashback. Kalian bisa dapet bonus dari 15.000 sampai 1 juta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah aku Sampai jumpa di video selanjutnya.